oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel pejuang silaturahmi oke teman-teman ini ada dua motor ski wave dan hayate ini hayate 2011 ski wave nya 2006 oke eh 2008 sorry sorry jadi untuk komponen roda belakang ya kan ini kemarin banyak yang tanya di YouTube komponen roda-roda belakang jadi yang pertama kalau mau melepas roda belakang itu kenalpotnya dilepas terlebih dahulu kawan-kawan oke ini kenalpotnya masih ori ya Suzuki nah ini Suzuki pasti ada ada nomor serinya juga terus yang pertama kita lepas kenalpot habis itu ini nah ini kawan-kawan ini dua belasan ya kalau masih orinya itu ada angkanya tujuh ini angkanya tujuh ini sama yang di kenalpot juga sama angkanya tujuh nah ini ini juga masih masih sama angka tujuh juga bisa dilihat ya terus untuk ini Hai untuk asnya asnya roda ini Hai 22 kawan-kawan nah ini yang sering ditanyakan ini ukurannya berapa 22 ini kasih ring biar tidak lepas karena ini ikut muter bautnya ini ikut muter kawan-kawan letaknya di sini nah ini ikut ikut berputar ikut berputar dengan asnya ini asnya roda ini ini tadi kita bersihkan biar biar pakem lagi ini kita pakai kampasnya RI King biar pakem karena kalau pakai punyanya Suzuki itu biasanya agak longgar apalagi yang pelek bintang seperti ini kita pakai kampasnya Yamaha RI King biar biar agak tebal biar bisa menggigit Oke dan untuk yang di ski wave ini ski wave ini pakai baut bintang ini kawan-kawan sama ini bintang juga ini juga bintang bintang Hai bawahnya sama tujuh Hai nih juga bintang bintang 12 12 12 Hai terus ininya 14 sama sama dengan di Hai sama dengan di Hayate 14 juga ini 12 12 12 ini juga 12 Hai yang 12 ada 123456 nah ini kalau ada yang ke-6 123456 7 ini 14 terus ininya sama 22 ini kawan-kawan saya lihat saya sepilkan nah ini sama 22 ada ringnya karena dia ikut muter ikut muter seperti ini tuh yang di ski wave Oke langsung saja kita pasang yang di Hayate ini teman-teman Suzuki Hai bagi pecinta motor Suzuki pasti paham ya ini biar enggak kesulitan kadang kalau enggak kita persiapkan eh kunci yang Hai apa ya kunci yang PNP dengan Suzuki itu nanti khawatirnya khawatirnya rusak kawan-kawan lepasnya jadi diperhatikan bautnya itu pakai bintang atau pakai murbiasa biar enggak ada kerusakan nantinya jadi kadang kita di tengah jalan di bengkelnya enggak punya kuncinya itu akhirnya rusak ininya ya kalau yang lebih mudah baut bintang yang sulit ya diganti yang biasa seperti ini punyanya skiweb juga bisa di biar sama-sama enaknya Oke kawan-kawan seperti itu jadi untuk asnya ini pakai 22 22 12 yang lainnya baut 12 ini juga 12 terus yang 14 ini yang untuk sobekernya ini 14 Oke jadi seperti itu ini lama enggak dicuci ini habis ini kita cuci biar kelihatan glowing and signing Oke terima kasih atas waktunya demikian review singkatnya dari pejuang silaturahmi salam silaturahmi terima kasih dadah pada Monday jadi 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 Terima kasih.